Intro Oke selamat pagi, saya harap suruh diberkati selama beberapa minggu ini, suruh kedatangan Johana ya, bagaimana dia melewati masa-masa yang gak gampang, tapi tetap dia belajar bahwa walaupun tetap kita tidak mengerti rencana Tuhan, tapi dia adalah Allah yang tetap ada dalam hidup kita, dia tetap Allah yang baik. Siapa kemarin? Christopher, tapi Heru, agak bingung juga Christopher atau Heru, tapi dan dia share tentang bagus tentang integriti, dan saya harap suruh diberkati, dia orang yang tepat untuk bicara integriti kalau menurut saya. Kita bulan ini belajar tentang CLCC Values, jadi kita belajar tentang apa sih prinsip-prinsip hidup kita, values hidup kita di dalam CLCC ini. Dan saya percaya suruh akan menemukan values ini dalam para leader di CLCC, saya harap di pengerja-pengerjanya suruh juga akan menemukannya, bahwa dalam banyak kesempatan ini yang membuat kami memilih memutuskan values-values ini. Untuk mencapai visi dan misi, values inilah yang menjadi guideline dalam keputusan-keputusan kami. Apa saja values dari CLCC, kita singkat dengan EVAID, biar gampang diingat, EVAID. Excellence, flexible, acceptance, integrity, teachable, helpful. Nah, excellent kenapa excellent? Karena begini loh, kita percaya bahwa Tuhan dihormati dalam hidup kita bukan cuma waktu kita bertepuk tangan. Kita menghormati Tuhan bukan hanya waktu kita menyanyi di tempat ini, tapi kita menghormati Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Waktu saudara dan saya belajar memberikan yang terbaik dalam hidup ini, saudara sebagai profesional, saudara sebagai businessman, saudara sebagai orang yang di keluarga, pacaran. Waktu saudara memberikan yang terbaik dalam bagian hidup saudara itu adalah penyembahan kita. Jadi kita gak mau biasa-biasa aja kerja. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu penyembahan kita sama Tuhan. Bukan sebagai sekedar alat supaya bos senang, bukan. Lebih daripada bos kita, Tuhan. Lebih daripada uang yang kita dapatkan, Tuhan. Di keluarga juga begitu. Bukan cuma sekedar suami dan istri, tapi bukan hanya untuk istri, bukan hanya untuk suami, tapi untuk Tuhan. Pacaran juga sama. Pacaran harus sungguh-sungguh, bukan berarti abisin sekalian pas pacaran semuanya, bukan. Tapi pacaran dengan bertanggung jawab, karena pacaranmu yang bertanggung jawab itu penyembahanmu pada Tuhan. Kalau pacaranmu gaya bebas, itu mempermalukan Tuhan. Excellent. Flexible, kok gereja flexible? Kita percaya karena fleksibel begini. We believe that we can bend without breaking. Flexible itu gak mematahkan kebenaran. Kalau mematahkan kebenaran berarti dia gak fleksibel. Fleksibel itu gak patah. Nah, contoh gini. Surah boleh menyanyi lagu, saya suka tadi lagu tadi misalnya. Oh, saya gak suka. Sah-sah aja. Surah bisa, saya lebih suka yang rock. Saya lebih suka lagu modern. Saya lebih suka him. It's okay. Fleksibel dalam pilihan lagu. Esensinya apa? Menyembah Tuhan. Home. Esensi dari home apa? Saling memperhatikan, saling melayani, saling menguatkan, saling mengingatkan orang tentang Tuhan. Mau di rumah, mau di cafe, fleksibel. Selama esensinya tetap ada. Mau pakai tempat ini, fleksibel bisa. Jadi fleksibel maksudnya gini, kebenarannya tetap sama, tapi caranya bisa berbeda-beda. Acceptance, kita mau menerima semua orang dari berbagai latar belakang. Mau seperti apapun masa lalu, saudara, don't worry, disini sudah diterima. Disini sudah tidak akan dihakimi. Oke? Disini saudara diterima, betul-betul. Saya rasa itu yang kita mau. Kenapa? Sebab setiap kita sadar, kita pun orang berdosa. Setiap kita sadar, kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Dan disini bukan tempat mengungkit-ngungkit kesalahan orang. Disini tempat kita belajar sama-sama. Mau mengenal Tuhan dan mau berortobat, berubah menjadi lebih baik. Karena itu kita mau acceptance. Karena kita percaya Tuhan juga terima kita. Kita mau terima satu sama lain. Karena kita unik dan kita berharga di hadapan Allah. Integrity, seperti kemarin sudah dibahas. We do the right thing even when no one is watching. Kita lakukan yang benar, kita berusaha itu. Walaupun gak ada yang lihat. Kenapa? Tuhan lihat. Tuhan bersama kita selalu. Teachable? Kita selalu mau belajar. Kalau di CLCC saya mau ajak setiap kita harus selalu mau belajar. Belajar mengenal Tuhan. Belajar Alkitab. Belajar banyak hal. Belajar. Bukan cuma hanya pelayanan. Tapi belajar juga dalam kehidupan saudara. Bagaimana menjadi suami yang lebih baik. Istri yang lebih baik. Bagaimana menjadi anak yang lebih baik. Bagaimana bekerja dengan lebih baik. Sebab hidup ini anugerah dari Tuhan. Yuk maksimalkan itu. Caranya apa? Teachable yuk. Selalu mau belajar. Unlearn. Bicara apa? Kalau memang ada yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Tinggalkan itu. Kita mau unlearn. Kita mau yaudahlah. Gue akui ini salah. Gue akui gue harus berubah. Itu di kita. Relearn. Ya kan? Relearn. Mau belajar terus. Helpful. Nah ini yang kita mau bahas. Sebab kita percaya waktu helpful ini dilakukan bersama-sama-sama kita. Dunia akan diberkati. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang integriti. E-faith ini. Integriti. Sekarang kita mau belajar tentang helpful. Nah untuk saudara dan saya mengerti tentang helpful. Kita harus mengerti dulu. Apa sih tujuan Tuhan dengan gereja sebetulnya. Oke. Apa tujuan Tuhan dengan gereja. Nah. Waktu Tuhan membangun gereja. Sebetulnya Tuhan memanggil umatnya. Saudara dan saya dari judul. Petrus, Yohanes, Yaakobus dipanggil. Tuhan kasih nama mereka apa? Eklesia. Alkitab dalam terjemahan aslinya. Yang bahasa aslinya. Itu gak pernah pakai kata church. Gak pernah pakai kata gereja. Yang dipakai kata eklesia. Nah disini perbedaannya. Church dan eklesia. Saudara dan saya harus kembali pada panggilan Tuhan yang pertama. Yaitu apa? Eklesia. Karena Tuhan sebut saudara dan saya eklesia. Bukan gereja. Ya gak apa-apa sih. Tapi sekarang udah kebiasaan gereja. Oke. Tapi pengertian gereja kita harus eklesia. Oke. Nah gereja itu bukan tempat ibadah. Eklesia tidak pernah tempat ibadah. Tuhan waktu panggil Tuhan ini. Alkitab bilang. Aku akan membangun gerejaku. Itu bukan aku mau membangun gedung gereja tempat ibadahku. Supaya kamu bisa berdoa bersama. Bukan. Tuhan bilang ini. Aku akan membangun eklesia aku. Apa itu eklesia? Apa itu eklesia? Eklesia sama sekali tidak pernah berarti tempat ibadah. Jadi kalau mungkin ada kali artinya tempat ibadah. Enggak. Sama sekali. Tidak pernah berarti tempat ibadah. Terus apa arti dari eklesia? Eklesia kalau sudah buka di kamus saja. Maka ini terjemahannya. Dan ini yang kita pakai sebetulnya. A political assembly. Kumpulan politis. Dari citizens of ancient Greek states. Dari Yunani kuno punya masyarakat. Untuk apa? Conducting public business. Untuk mengarahkan keputusan-keputusan yang dibutuhkan di masyarakat. Dengan bahasa sehari-hari. Hari ini apa sih eklesia itu? DPRD. Perwakilan masyarakat untuk kota. Perwakilan rakyat. Jadi dipanggillah pemimpin-pemimpin. Untuk memutuskan. Di Bandung ini gimana supaya jangan macet terus. Di Bandung gimana nih supaya menjaga keamanan. Covid seperti ini bagaimana cara mengatur lalu lintasnya. Bagaimana caranya supaya Bandung bisa tetap kondusif. Itulah tugasnya DPRD. Baru terjemahan berikutnya ada dibilang church. Karena apa? Ternyata sekarang gereja yang tadinya eklesia. Disebut church. Kamus aja tau. Bahwa church sebetulnya eklesia. Kamus aja tau. Kalau kita gak tau. Wow. Oke. Nah. Jadi sebetulnya ini. Tuhan panggil saudara dan saya. Karena Tuhan mau ngomongin. Kamulah perwakilanku di dunia ini. Kamulah DPRDku di dunia ini. Dewan perwakilanku. Kita berkumpul karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Untuk menjadi perwakilan Tuhan. Jadi kita kesini bukan gini. AC-nya kurang dingin. Kita disini bukan untuk mengkoreksi lightingnya terus-menerus. Mengkoreksi musiknya kurang asik. Kurang apa. Tapi kita disini berkumpul dengan kesadaran. Akulah eklesia-nya Tuhan. Dewan perwakilannya Tuhan. Untuk apa? Untuk memutuskan melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia. Di kota dimana kita ada. Amen. Ini kita. Sekumpulan orang yang dipanggil Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya di dunia. Di kota dimana Tuhan tempatkan kita. Jadi kalau kita berkumpul. Kita bisa berkumpul di satu tempat. Yang salibnya besar. Ada lukisan malekat-malekat. Beterbangan. Begitu ya saudara ya. Ada awan-awan. Seakan-akan itu di surga. Tapi saudara dan saya berkumpul disitu. Tidak pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Maka kita bukan gerejaannya Tuhan. Saudara boleh pakai kalung salib segede. Gaban. Tapi saudara bilang. Saya enggak mau. Saya enggak kepikiran melakukan kehendak Tuhan. Maaf saudara bukan gerejaannya Tuhan. Tapi saya pendeta. Saudara bukan gerejaannya Tuhan. Tapi saudara bisa berkumpul dimanapun juga. Dan saudara berkumpul. Untuk belajar mengenal kehendak Tuhan. Dan mau melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun saudara di kolong jembatan. Saudara gerejaannya Tuhan. Amin. Itu eklesia. Itu gereja. Nah dari sini sudah mulai mengerti. Kalau gitu kita berkumpul disini. Kita diselamatkan. Kita dipanggil. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhannya? Ada satu yang utama hal kita pilih ini. The Great Commission. Amanat agung. Tugas yang mulia. Apa itu? Matius 28. Ayat 19. Bilang begini. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak. Dan anak. Dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku kata Tuhan. Menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir jaman. Pergi. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan. Sebagai gerejanya Tuhan. Kenapa kok kita perlu pergi. Untuk melihat banyak orang kenal Tuhan. Kenapa kita perlu pergi. Untuk membagikan keselamatan buat orang lain. Karena 1 Yohanes 2. Bilang begini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Yang dilihat. Lalu diingini. Kita semua suka seperti itu ya. Dunia seperti itu. Kita pun kadang-kadang sering kali masih seperti itu. Yang dilihat. Lalu kepengen. Terus kepengen dibangga-banggain. Flexing. Semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya. Yang diinginkan oleh manusia itu sedang lenyap. Tapi orang yang menuruti kemauan Allah. Tetap hidup sampai selama-lamanya. Kenapa kita perlu memberitakan kabar baik. Kenapa kita perlu menceritakan tentang pengampunan Tuhan. Keselamatan daripada Tuhan. Karena dunia dengan segala kebanggaannya. Dunia dengan segala yang dicarinya. Sedang lenyap. Tapi kalau saudara dan saya mengenal Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya. Nah siapa yang sedang lenyap itu? Keluarga kita kan mungkin. Teman-teman baik kita kan mungkin. Orang-orang yang kita temui kan mungkin. Pertanyaannya. Tegakah saudara? Tegakah saudara melihat mereka binasa? Bahasa Inggrisnya. The message bagus bilang ini. Practically everything that goes on in the world. Apapun yang sedang berjalan di dunia ini. Wanting your own way. Itu kita banget ya. Wanting your own way. Wanting everything for yourself. Ingin semuanya untukku. Untukku. Wanting to appear important. Pengen kelihatan. Pengen diakui. Pengen kelihatan hebat. Has nothing to do with the Father. Tidak ada hubungannya sama Tuhan. Pengen pakai mobil yang wah. Tidak ada salahnya pakai mobil yang wah. Tapi kalau itu semua pengen ini. Pengen dipamerkan. Tidak ada hubungannya. Itu semua dari dunia. And the world and all. It's wanting. 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 Bucu ya. Dunia dengan semua. Wanting. 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 Pengen ini. Pengen itu. Pengen ini. Pengen itu. It's on the way out. It's just. Isolates you from him. It's just true. Itu semua memisahkan dari Tuhan. Karena kita pikirannya. Wanting. Wanting. Pengen ini. Pengen ini. Kita lupa mikir kehendak Tuhan kan. Kita semua cari apa yang kita inginkan. Dunia lebih parah lagi. Mereka bahkan lupa bahwa ada Tuhan. Dan Alkitab bilang nih. Itu semua binasa lo. Sekali lagi pertanyaannya tegakah kita. Dulu waktu saya baru bertobat. Baru bertobat saya gak mau cerita tentang Tuhan. Saya gak mau cerita tentang keselamatan yang saya dapatkan. Kenapa? Saya takut kehilangan teman. Saya takut dijauhi. Saya takut dianggap aneh. Setuju ya. Jadi saya diem aja. Apa yang membuat saya terus jadi menginjili semua. Seluruh kelas saya pernah denger Yesus. Separuh kelas saya ikut persekutuan akhirnya. Tadinya persekutuannya cuma lima orang. Dalam waktu tiga bulan. Dua ratus orang ikut persekutuan. Dari satu angkatan saja. Angkatan saya ada 450. Dua ratus ikut persekutuan. Tiap minggu. Kenapa dari yang tadinya gak mau bagi. Akhirnya mau bagi. Tuhan cuma mau bilang ini. Kamu tahu teman kamu akan binasa kan? Tahu. Kamu tega. Aduh. Tuhan gak paksa saya. Tuhan cuma bilang ini. Kamu tega. Kamu udah diselamatkan dan kamu tahu jalan keselamatan. Kamu cuma keep itu untuk dirimu sendiri. Saya bergumul, bergumul. Tapi kan Tuhan. Gitu kan kita kayak anak kecil ya. Tapi kan, tapi kan. Sampai akhirnya gini. Saya gak tega Tuhan. Saya mau cerita, 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 cerita. Semua suka. Tidak. Ada yang benci saya, ada yang gini. Tapi hari ini, banyak sekali yang terima Yesus. Banyak sekali yang jadi pendeta. Ada yang 25 tahun kemudian setelah reuni. Ketemu sama saya di bawah berdua. Dia cerita. Dia salah satu teman baik saya yang jadi benci sama saya. Karena si Andi mah gila. Jadi begini. Kita geluh sama dia nih. Tadinya bikin pertemanan. Kita jadi gak asik. Tapi akhirnya. Dia duduk sama saya dan dia cerita. Sekarang dia melayani Tuhan. Saya sampai pengen nangis. Saya bilang, wow. Wow. Tuhan bekerja. Waktu saudara mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja melawat hati orang dengan caranya masing-masing. Karena bukan kita yang hebat. Bukan kita yang mempertobatkan orang. Tapi Tuhan yang mempertobatkan orang. Adik-adik saya mulai terima Yesus satu-satu. Yang satu pengendara narkoba. Yang satu, jangan cerita-cerita nanti dia ditangkap. Tetap itu dulu ya. Satu pengendara narkoba. Satu pemakaian narkoba. Satu overdosis. Begitu kan. Maksudnya ekonomi di keluarga. Sehat. Karena ada yang jual, ada yang beli. Ada yang jual, ada yang beli. Waktu adik-adik saya terima Yesus satu-satu. Tiap kali terima Yesus. Ada api unggun di depan rumah. Kenapa? Bakar. Semua yang harus dibakar. Banyak sekali bakarannya kan. Film porno lah. Majalah porno. Semua dibakar. Ada api di depan. Saya lihat. Adik saya lagi ini. Kenapa? Gue mau terima Yesus. Caya asik. Nanti kapan lagi? Api lagi menyala di depan. Kenapa? Adik yang satu juga. Gue juga mau terima Yesus. Tapi buat mereka gak semudah itu terima Yesus. Kenapa? Gengnya kejar mereka. Diancam dibunuh dan semuanya. Mereka harus dilariin pergi ke luar negeri dan semuanya. Tapi saya gak mau cerita itu. Tapi intinya begini. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Waktu kita mau. Gini. Tuhan bisa mempertobatkan mereka tanpa kita. Biasa. Tapi kalau kita dilibatkan kehormatan besar. Waktu orang bilang ini. Thank you ya untuk cerita sama Tuhan 20 tahun yang lalu. Thank you ya cerita sama gue tentang Tuhan 15 tahun yang lalu. Tuhan membuat lewat itu gue kenal Tuhan lebih lagi. Wow kehormatan besar. Siapa kita bisa dipakai Tuhan. Hari ini coba renungkan. Nah kalau sudah lihat mungkin gambar ini. Sebuah kapel Titanic yang dianggap orang gak bisa tenggelam. Bahkan pernyataan yang bikin ini. Tuhan pun gak bisa bikin tenggelam kapal ini. Tapi kapal itu tenggelam di pelayaran yang pertama. Semua orang shock. Banyak yang mati. Tenggelam dan orang berteriak ketakutan. Heboh. Orang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi yang bagus dari lukisan ini. Bukan di kapalnya yang tenggelam itu. Bukan di mana-mana. Sudah tahu di mana pusat dari lukisan ini. Maksudnya paling penting. Ada di tengah-tengahnya. Ini dia. Di tengah-tengah semua orang sibuk menyelamatkan diri. Ternyata ada orang yang setelah selamat. Dia memikirkan orang lain. Gue selamat bukan buat diri gue sendiri. Gue selamat juga untuk lihat kamu selamat. Dia tolong. Dia coba tolong. Yang lain gak ada yang melakukan itu. Tapi orang ini melakukan itu. Mungkin orang lain gak begitu. Kenapa kita gak mau memikirkan. Saya diselamatkan untuk melihat keluarga. Saya juga diselamatkan. Saya diselamatkan untuk melihat teman-teman. Saya juga diselamatkan. Saya diselamatkan untuk melihat kota ini. Ini juga diselamatkan. Waduh gak gampang pak. Saya gak bisa kotbah pak. Saya ini bukan orang yang pintar ngomong pak. Ini yang luar biasa. Tuhan gak pernah panggil kita. Untuk melakukan apa yang kita tidak bisa. Tidak semua orang dipanggil kotbah. Tapi kita semua dipanggil. Untuk melakukan sesuatu yang kita semua bisa. Apa itu? Inilah Tuhan. Tuhan itu kalau memberi tugas. Bukan cuma memberi tugas. Dia memberi contoh. Dan contohnya luar biasa. Satu Yohannes bilang begini. Pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Yohannes murid Yesus. Di masa tuanya dia tulis gini. Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Jadi dia bilang ini. Hey. Itu Tuhan. Yang tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Seperti apa sih kemuliaan Tuhan? Suruh jangan berpikir kemuliaan Tuhan itu seperti. Horror. Matanya berapi. Jenggotnya membarah. Waktu ngomong. Keluar asap. Kemuliaan Tuhan bukan juga kemuliaan yang tidak terjamah. Yang kalau jalan orang cuma bisa lihat dari jauh. Yohannes bilang ini. Tuhan telah menjadi manusia. Dan ada di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu? Penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Tuhan memberi contoh bagaimana membagikan keselamatan. Hiduplah penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Sekali lagi. Tuhan memberi contoh. Hiduplah penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah. Kita di CLCC sepakat. Leader-leader CLCC sepakat. Membahasakannya dengan sangat sederhana. Yaitu apa? Helpful. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bahasakan dengan sederhana di CLCC apa? Helpful. Gaya hidup helpful adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Gaya hidup yang bisa menyatakan kasih Tuhan. Gaya hidup yang bisa menyatakan kebenaran Tuhan. Kamus menolong kita juga. Helpful itu apa? Helpful artinya suka menolong. Helpful artinya bermanfaat. Buat orang lain. Helpful artinya berguna. Helpful artinya sangat menolong. Dan gaya hidup helpful itu memuliakan Tuhan. Setuju ya? Waktu ada orang Kristen helpful hidupnya. Orang bilang Kristen. Teman saya. Pak Cingsung. Pak Cingsung. Waktu dipanggil Tuhan semua orang bilang ini. Ini baru Kristen Pak. Ini baru Kristen. Saya setuju. Kenapa? Gak banyak ngomong tapi hidupnya helpful. Memuliakan Tuhan. Helpful menyenangkan Tuhan. Waktu suruh dan saya helpful. Itu bisa memperkenalkan Tuhan pada sesama. Setuju gak? Waktu kita helpful. Orang suka. Orang yang helpful disukai semua orang. Kenapa? Kita semua termasuk kita suka dengan orang yang helpful kan? Karena waktu di dekat orang yang helpful. Kita merasa gini. Dia gak egois ya. Dia membuat kita lebih baik. Karena orang yang helpful membuat orang di sekitarnya jadi merasa lebih baik. Kondisinya lebih baik. Gak selalu dia bisa melakukan semuanya. Orang helpful bukan Tuhan. Bukan Thor. Dia orang biasa yang sometimes dia cuma bisa ikut menangis sama kita. Sometimes dia cuma bisa tepuk pundak kita. Tapi itu pun sudah membuat kita merasa lebih baik. Orang yang helpful mungkin gini. Dia bantuin bawain barang-barang kita. Itu helpful. Dan berada di antara orang yang seperti itu. Menyenangkan buat semua orang. Nah gaya hidup helpful itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Kita lihat contohnya. Tuhan Yesus menolong orang baik. Orang baik juga ditolong Tuhan. Ini kan di baik Allah ceritanya. Orang-orang yang lagi kumpul di baik Allah. Orang-orang sederhana. Tuhan ada di situ. Untuk menolong mereka mengenal Tuhan. Oke. Tapi Tuhan Yesus juga menolong wanita Samaria. Perempuan Samaria. Perempuan yang punya lima suami. Uduh koleksi. Dan saat itu dia tinggal dengan yang bukan suaminya. Yang ke enam. Yang mungkin sedang pedekati untuk jadi suami. Dan bukan hanya zaman itu. Zaman ini pun orang seperti ini dijauhi. Diomongin orang. Dia dijauhi makanya dia malu. Dia dikutukin orang mungkin. Dia pergi diam-diam ambil air di tengah siang bolong. Waktu gak ada orang. Dia. Karena gak ada yang mau bergaul sama dia. Reputasinya jelek. Tapi di tengah semua orang gak ada yang mau ketemu dia. Tuhan Yesus temui dia. Sengaja Tuhan ketemu. Tungguin dia di pinggir sumur di siang bolong. Tuhan tahu itu bukan masanya orang ambil air. Tapi Tuhan tunggu kenapa? Tuhan bukan mau air. Tuhan mau ketemu dia. Dan waktu ketemu mereka bicara-bicara. Dia aja merasa gini. Kenapa kamu mau ngomong sama saya? Kamu dan saya tidak se-level. You know. Iya kan? Tapi Tuhan disitu bicara-bicara. Dan hati perempuan yang merasa terbuang. Merasa gagal ini. Merasa gak ada harganya. Kembali dipulihkan. Dia mulai merasa berharga lebih lagi. Dan saya percaya hidupnya dipulihkan. Tuhan menolong orang kusta. Orang yang pada zaman itu kalau kusta gak boleh tinggal di tengah kota. Harus tinggal di luar kota. Dan kalau ketemu orang Israel dia harus tutup muka. Dia bilang najis, najis. Setahun, dua tahun dia ngomong najis. Najis kalau ditanya. Nama kamu siapa? Najis. Namanya jadi najis. Orang lihat dia dengan jijik. Tuhan hampiri dia. Orang menjauhi. Tuhan dekati. Lihat itu. Orang jijik. Tuhan sentuh. Wow. Dan kalau surah gini. Dia yang dijauhi orang. Toto dideketin. Bahkan disentuh. Gak pernah ada orang mau sentuh dia. Lihat juga. Ih. Meludah mungkin. Ini dipegang sama Tuhan sendiri. Hatinya hangat. Gua masih manusia ya. Gua masih orang ya. Apalagi Tuhan sendiri yang pegang dia. Tuhan yang jamah dia. Dia bukan cuma sembuh fisiknya. Dia sembuh hatinya. Tuhan Yesus helpful. 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 Tuhan Yesus ketemu juga dengan pemungut cukai. Orang berdosa. Pelacur. Alkitab bilang orang-orang berdosa. Dosa kalau malam. Seperti biasa. Menghampiri Tuhan Yesus. Jadi kalau malam Tuhan itu. Mungkin abis jam doanya. Atau sebelum jam doanya. Hang out dulu sama orang berdosa. Tanpa berbuat dosa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mungkin merasa ini. Gua mau udah gak mungkin lah bisa kenal Tuhan. Bagian gua mau udah jelas neraka. Gua diciptakan untuk neraka. Hei sebentar dulu. Ada pribadi yang helpful turun ke dunia. Namanya Yesus. Dan dia menghampiri mereka. Bicara sama mereka. Kalau sudah baca Alkitab. Banyak sekali pemungut cukai. Yang bertobat. Termasuk Matius. Yang menulis kitab Matius. Itu kan tadi pemungut cukai. Pelacur-pelacur yang bertobat. Kenapa? Helpful-nya Yesus. Menjama hati mereka. Membuat mereka terbuka hatinya. Dan akhirnya mengenal Tuhan. Tuhan banyak menolong orang. Tapi bukan hanya zaman dulu. Zaman ini pun sampai sekarang Tuhan tolong kita kan. Kita ini orang berdosa. Yang setuju katan amin. Sudah gak usah angkat tangan. Tapi saya mau bilang nih. Masalah lalu saudara kan. Mungkin orang gak tau. Tapi berdosa kan. Halo. Ada yang. Wah udah gak jelas. Cendol aja. Masih lebih berbentuk. Daripada masalah lalu saudara. Betul? Kita udah gak jelas bentuknya saudara. Udah gak karu-karuan. Tapi Tuhan menolong kita kan. Tuhan memakai orang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan memakai orang untuk melayani kita. Membuat hati kita terbuka sama Tuhan. Tuhan memakai orang untuk mempeduli sama saudara. Cerita sama saudara. Waktu sudah pahit. Sudah benci gereja. Tuhan pake orang untuk menjama saudara. Dan sekarang giliran kita juga. Untuk dipakai Tuhan. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan buat orang lain. Amin. Gimana caranya menjadi helpful? Kalau saudara dan saya mau helpful. Gimana caranya kita mau jadi helpful? Pertama. Mulailah dengan pertanyaan ini. Apa yang saya butuhkan untuk menjadi lebih baik? Jadi menjadi helpful itu gak susah. Gak usah cari yang gak ada. Apa ya Pak? Ngerjain apa ya? Gak usah pikir yang gak ada. Pikirkan apa yang kamu butuhkan. Supaya keluargamu lebih baik. Mungkin ini. Oh. Saya perlu belajar soal mendidik anak. Karena saya punya masalah sama anak saya. Oh. Saya perlu belajar Pak. Gimana membangun bisnis dengan lebih baik. Karena saya kok banyak gagal nih. Saya perlu belajar. Oh Pak. Ibu-ibu bilang ini. Saya perlu belajar gimana bikin alis yang benar. Karena kalau saya bikin alis. Miring lagi. Miring lagi Pak. Kalau saudara sudah tahu apa yang saudara butuhkan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua. Sadarilah bahwa di luar sana selalu ada orang yang punya masalah yang sama dengan saudara. Saudara pikir waktu saudara merasa susah mendidik anak. Cuma saudara sendiri yang mendidik. Susah mendidik anak. Ada jutaan orang di luar sana juga merasa susah didik anak. Saudara pikir waktu saudara gak bisa bikin alis yang lurus. Cuma sendirian gak bisa bikin alis. Ada jutaan wanita di luar sana. Yang gagal bikin alis yang lurus saudara. Amin. Nah waktu saudara mulai menemukan ini. Saudara mulai tahu. Iya ya ada orang juga butuh di luar sana. Emang cuma saudara yang butuh. Belajar manajerial skill lebih lagi. Di luar juga banyak. Nah kalau saudara buat ini dia yang ketiga. Sambil saya ditolong. Kenapa gak kita ajak orang lain untuk bisa ikut ditolong. Oke. Coba suruh perhatikan tiga langkah ini. Maka suruh akan menjadi orang yang helpful. Saya bingung mau nyebrang jalan gimana ya pak. Oh minta tolong. Kak Alvin aja. Dek Alvin. Nak Alvin. Nak Alvin. Saya lihat kamu di gerai. Tolong saya nyebrang jalannya. Oke. Oke nek. Oke tante. Nanti marah. Oke ci. Waktu ini. Eh bentar Kak Alvin. Gak cuma saya. Ada ibu ini juga perlu dibantu nyebrang. Helpful bro. Nanti suruh lihat dampaknya ya. Ini yang dibuat sama gereja. Ini yang dibuat sama teman-teman kita. Ini yang dibuat sama jemaat CLC. Home-home di CLCC. Yang pertama gini. Ada orang-orang yang merasa. Iya saya susah didikan anak. Dibikinlah. Tolong udah ke slide berikutnya. Parenting. In the covid era. Nah. Dibuatlah ini. Dipanggillah satu yang namanya Maria. Jemaat disini. Yang memang punya skill untuk. Ngajarin ngelatih ini. Gimana gue bingung nih. Di masa-masa ini pandemi. Gimana ngajarnya. Diajarinlah semua. Nah saya mau beritahu. Tinggal ajak temanmu yang belum kenal Tuhan juga kan. Belajar Alkitab ya. Enggak. Gue cuma mau peduli sama hidup lu. Datanglah mereka dan semuanya. Itu suruh-suruh jadi helpful. Tertolong gak mereka? Tertolong. Ada lagi yang bikin apa nih. Healthy heart. Iya kan. Wah lagi gini lagi banyak yang punya tekanan mental. Stress. Depresi. Kita panggil Illy. Pastor Illy. Teman saya. Datang untuk share. Dan ajak temanmu yang lagi patah harapan. Ajak temanmu yang lagi mau bunuh diri. Saya jamin mereka tertolong. Saya jamin mereka terbantu. Helpful. Kita ditolong. Sambil kita ditolong. Yuk tolong orang lain. Sambil kita dibikin jadi lebih baik hidupnya. Yuk ajak orang lain juga. Supaya ikut menikmati. Berkat ini. Ada yang disebut kelompoknya Elijah Movement. Peduli sama pasangan suami istri yang baru menikah. Disitu dilantik gini supaya jangan berantem terus. Supaya gini loh caranya kamu menjadi pasangan suami istri. Diajarin. Dan tidak selalu harus jumlah besar. Tidak selalu harus jumlah besar. Dan tidak selalu harus online. Yang on site kayak apa. Kita sama-sama gereja mengadopsi rumah rusunami transit kan. Dimana masyarakat yang kurang beruntung ditampung disana dalam 5 tahun. Dan mereka diajar menghemat. Diajar nabung. Diajar banyak keterampilan untuk mereka bisa beli rumah sederhana setelah 5 tahun disana. Dan kita terlibat disana mendukung pemerintah. Untuk men-training helpful buat masyarakat teman-teman kita ini. Supaya mereka bisa lebih baik. Dan lihat apa yang perempuan-perempuan di tempat ini lakukan. Tadi kan ngajarin bikin alis. Dan ibu-ibu yang lain datang semua. Saya juga punya masalah bikin alis. Oh saya mau belajar bikin alis. Terus mereka nanya juga kan. Ngapain jauh-jauh kesini untuk ngajarin kita bikin alis. Dan kalau mereka sudah terbuka hatinya. Banyak hal bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi. Wow. Wow. Halo. Halo Tuhan Yesus kalau ada di jaman ini mungkin dia juga akan ngajarin bikin alis. Pada wanita-wanita untuk apa? Masuk dalam hidup mereka dan mencintai tangan kebaikan Tuhan. Ada lagi Cecilia Inspired Football. Dia saya enggak bisa bikin alis kan. Nanti saya bang enggak mikirin dandan. Saya sukanya main bola. Dia ketemu anak-anak perempuan yang main bola di tengah jalan di kota Bandung. Dikumpulin sama dia, dilatih sama dia sampai jadi juara dua nasional. Dan dapat biaya siswa dari banyak universitas. Sehingga mereka punya masa depan yang lebih baik. Bang sampah bersinar. Ngajarin. Masih arah untuk jangan buang sampah sembarangan. Nanti hidup kamu tambah kebanjiran lagi. Kebanjiran lagi. Kumpulin sampahmu, bisa ditukar loh sama sembako. Mereka, oh gitu berharga ya sampah saya. Ditukarlah sama sembako. Sekarang lagi mau diatur, ditukar sama BPJS. Luar biasa. Ide siapa? Yang helpful tadi loh. Banyak sekali yang bisa dibuat. Banyak sekali yang bisa dibuat. Nah jangan pernah menggap remeh gaya hidup helpful ini. Kenapa? Kalau suruh dengar rumah Ruth yang menampung bayi-bayi yang dibuang. Sempat diusir sama masyarakat kan. Sekarang gak jadi kenapa? Dibela sama pejabat-pejabat. Saya pikir ada orang yang main belakang kali. Ternyata gak ada. Ditanya kenapa Bapak atau Ibu bela ini? Sebab saya pernah ditolong sama orang Kristen. Saya merasa kalian orang baik tidak seharusnya kalian dipersulit. Siapa yang pernah nolong dia? Gak tahu. Tapi suatu hari ada orang yang helpful sama orang ini. Dan tanpa terasa dia jadi pejabat. Waktu gereja dibakar di Aceh. Cemat-cemat dikumpulin di satu tempat yang aman. Waktu ditanya kenapa kamu mau kumpulin kami? Kan jabatan kamu jadi taruhannya. Saya dulu juga ditampung di pantai asuhan Kristen. Tidak pernah bisa lupa sama perbuatan baik. Bayangin kalau kita semua punya gaya hidup helpful. Sudah tahu kan ada lagu apa tuh yang gak bisa lupa tuh? Lagu Sekolah Minggu tuh katanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu itu? TikTok. Bayangin kalau kita semua helpful. Mereka bilang, saya gak pernah bisa lupa. Mereka bilang, saya gak bisa lupa lagu itu ternyang-nyang terus. Kalau sudah dan saya helpful. Lebih gak bisa berubah lagi. Lebih ternyang-nyang lagi maksud saya. Betapa mereka ingat. Wow. Amen. Apa yang sudah bisa lakukan? Sudah bisa bikin sendiri. Sudah bisa gabung home. Kenapa? Semua home di CLCC melakukan ini. Semua bidang pelayanan di CLCC melakukan ini. Sudah bisa gabung sama-sama. Yuk kita sama-sama belajar bikin ini. Atau sudah mau coba bikin sendiri? Bisa. Dan percayalah. Lihat ini, kita bilang ini. Kamu adalah garam dunia. Tim musik boleh maju ke depan. Jika garam itu menjadi tawar. Dengan apa? Dia dihasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gereja yang gak lagi jadi garam dunia. Diketawain orang saudara. Orang Kristen yang gak lagi jadi garam dunia. Diketawain orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Untuk itu kita diselamatkan. Untuk itu kita dipanggil. Nah kan sudah sampai sini tetap tidak bisa jalan. Minta tolong. Lagipula orang tidak menyalakan pelita itu. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Hai CLCC. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapamu yang di surga. Serah mau berbuat baik? Mau belajar jadi punya gaya hidup helpful? Halo? Semua home? Semua home di tempat ini? Bangun gaya hidup helpful ya? Jangan buat internal, internal, internal. External juga dong. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapamu yang di surga. Karena itulah kita. Itulah kita. Eklesia. Gerejanya Tuhan. Dengan begitu surah dan saya terlibat dalam The Great Commission. Amanat agung. Yaitu apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan berjanji. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Sampai pada akhir jaman. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.